Submerk dari Vivo, iQoo, memperkenalkan smartwatch terbarunya, yaitu iQoo Watch GT di pasar Cina. Ini merupakan perangkat smartwatch kedua iQoo setelah debut iQoo Watch pada April 2024. Berbeda dengan saudaranya, iQoo Watch GT kali ini dirancang dengan bodi persegi dengan sudut membulat di keempat sisinya, sedangkan iQoo Watch sebelumnya mengadopsi bentuk bulat. iQoo Watch GT juga dilengkapi dengan sejumlah fitur berbasis kecerdasan buatan, salah satunya menggabungkan fitur Always On Display dengan AI Smart Window. Gabungan fitur ini memungkinkan perangkat menampilkan jadwal keberangkatan, pengingat minum obat, jadwal film bioskop, dan sebagainya. Bantuan AI ini juga memungkinkan pengguna menyortir ataupun membuat catatan secara langsung dengan cara mendiktik. Catatan tersebut nantinya akan ditranskrip oleh bantuan AI dan terintegrasi ke smartphone. AI juga mampu meringkas ataupun mengubah catatan jika diinginkan. iQoo Watch GT hadir dengan layar OLED 1,85 inch yang memiliki resolusi 390 x 450 pixel. Ia juga memiliki tingkat kecerahan maksimal mencapai 600 nits. Sama dengan iQoo Watch, Watch GT ini juga mendukung BlueOS, sistem operasi yang dikembangkan oleh Vivo. Pengguna memungkinkan mengunduh aplikasi di tuku resmi seperti games, aplikasi kesehatan, ataupun aplikasi penunjang produktivitas lainnya. IQoo Watch GT juga dilengkapi dengan microphone dan juga speaker, sehingga bisa menerima panggilan suara yang masuk. Untuk model yang dilengkapi dengan eSIM, pengguna dapat tetap melakukan panggilan suara tanpa harus terhubung dengan smartphone. Smartwatch besutan iQoo ini turut dilengkapi dengan built-in penerima GPS dan juga Baidu Maps untuk navigasi. Sistem antena polarisasi melingkar yang ada di dalam perangkat juga diklaim dapat menerima 3 kali lipat sinyal GPS. Soal daya, iQoo Watch dapat bertahan selama 21 hari, dengan catatan eSIM tidak diaktifkan. Jadi rata-rata penggunaan smartwatch dapat bertahan sekitar 10 hari. iQoo Watch GT juga terintegrasi dengan TWS baru yang juga turut dirilis oleh iQoo. Nah, untuk saat ini, ketersediaan iQoo Watch GT dan iQoo TWS 1i hanya ada di pasar jina saja. Berikut untuk rincian harganya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!